Jadi apa kepanjangan dari HSR itu? Jadi sebenernya HSR itu gak ada kepanjangan nih sih Itu jawaban bohong sih Bagus gak produknya? Berani gak kalau kita bikinin video Velg ini kita banting dari lantai atas ke bawah Ini teman-teman yang di Sumatera itu banyak yang Complain Wah, velg saya pecah Velgnya emang gak apa-apa Ini velgnya HSR pecah Nah, di 2023 Ini akan ada satu project Yang ini lebih Levelnya lebih tinggi Yang nanti pada saat selesai Ini akan jadi satu-satunya Dan kemungkinan besar juga Tidak diproduksi Makanya kita beri nama FAIV Concert Yang kedua untuk Pak Harun juga Nah Kelihatan kaya banget gitu kerjanya apa gitu Salah satunya adalah beri nama Sador Dan kebetulan saya ada usaha dengan istri Di daerah Cipeti Kita buka Steak murah lah ya Terus yang sebenarnya yang utama adalah Bapak saya kaya sih Pak Oke guys, kita hari ini ada acara Meet & Greet Brand Ambassador HSR Wheel Di Geraha ASR Dan ini dihadiri oleh sekitar Hampir 20 komunitas Dan mobil sekitar 100-an nih Dan ini sih Dari komunitas dari Bekasi ada Depok, Bogor ada Nah yang datang gue kasih lihat ya Nah ini dari Bandung nih RRID Ini DR3 Solusion Yang ini XLO XL7 Owner Sembity nih Nih Yang ini si Om Nah, nih Majuannya gantem Udah, ambles Keren Nah, owner Mobil Frid Yang terkaling Nih Wah, nge-vlog juga si Om Gimana perjalanan dari Bandung ke sini Om? Macet Macet? Gila Tapi, ini hari spesial nih Hari spesial ya Yoi Eh, udah lihat belum? Udah Pelek gue Kalau kaleng terbaru Tuh Bukan kaleng KLG KLG Bukan kaleng Bukan kaleng Bukan kaleng-kaleng nih Ini guys Bukan kaleng-kaleng Nih, tuh Wah Lenap pelek HSR tuh keren keren Dan ini terbaru namanya KLG Itu kaleng Nah, ini ada juga ya Pengen gue tanya-tanya Omku, sehat Om? Om Gimana perjalanan ke sini Macet? Mantap, Macet Om dari mana? Kelapa Gading Kelapa Gading ke sini Wah, berdua sama kamu Hai Ganteng Hai, dadadu Yoi dadadu Thank you udah datang Om Ngeliput dulu Om ya Terima kasih Nah, ini dari back ride Ada 3 mobil Nih Lagi pada ngasok ada yang luar tuh Nah, di dalam Parkirannya sampai ke dalam Nih Dari restoran Indonesia Wah, ini ada Bang Eko Bang Eko, Bul Abangku Abang, sehat Baru nyampe apa dari tadi nih? Baru, baru nyampe Baru nyampe Perjalanan gimana ke sini? Macet, malam minggu Benar, kita di hari Sabtu sekarang Yang penting happy Thank you Bang, udah datang Om Sering nonton Sering nonton? Wah, terima kasih Omku Om lanjut ya Ya, sehat Omku Nah Om Ya, sehat Omku Ya, sehat Omku Dari tadi apa baru datang nih? Baru nyampe Om Baru nyampe ya Parkiran dapet ya Alhamdulillah dapet Oke, terima kasih banyak nih Om Tunggu dulu Om ya Siap Bentar lagi kita mulai Siap Om Nah, ini line up dari mobil-mobil Project HSR Ada OBRI Ini pakai oleh Mas Aldi Ini OBRI Dan di situ Ada Fortuner Legender kita Mobil drag Mobil solar Lebih tepat ya Mobil diesel kekinian Ya Mobil drag Kalau kita pakai Acer Tobu Ali Udah pakai BBK juga Ukuran 355 Nah, ini Si Ruby nih Si Ruby Dan ada mobil Mazda Miaka Mazda Praeri Yang pakai EV01 Nih Wah Ini nanti akan foto bersama di sini Dan gue juga sebagai host di acara ini Nanti juga gue kasih foto-foto text-nya Dan buat teman-teman yang nonton Nanti ada Doroth Price Satu set velg Siapa yang dapat Nah, tonton terus Jangan di skip-skill Nah, ini udah dong Fitra baru datang Nah, ini ada ayam dari Bogor Mas? Mas? Gue ngawal Om Fitra Iya, benar sekali Hati-hati Omku Ini ada dari Backray juga Di mana makin siang makin rame Omku Eh, Om Sultan Iya Mantap pacaranya nih hari ini Om Yoi Kita gabung sesama komunitas ya Berarti meet community Benar sekali Benar sekali Set acaranya nanti Oke, Om Nanti ada satu set velg di undi Wih, mantap Semoga dari Backray yang dapat Oke Oke, terima kasih Om Terima kasih, Om Sultan Yoi Nah, ini ada mulai rame lagi Ini abang aku dari Backray Bajiknya sama ya kali ini ya Sama Warnanya sama Oke, bang Lanjut dulu Pokok dulu ya Nah, ini ada dari XG nih Wah Ini ganteng Ini mas-masku dari Bogor Kayaknya ini jauh-jauh ya Halo Halo, masku Sehat, Mas Sultan Sehat Jauh-jauh terima kasih Banyak udah datang Nah, abang kita nih Terima kasih banyak Abangku Udah datang Baik Anjat banget tadi di jalan Iya, benar Ini pada majar Yuk, bang, ke dalam dulu ya Silahkan Nah, ini ada dari Tuh, ke dalam rame Gue pengen lihat lah Ini pada ngumpul di sini nih Sehat, Om Alhamdulillah Makasih banyak udah datang Nih, Om-Op-nya nih Ini macet Ini macet Omku Terima kasih banyak udah datang, Om Ini dari R3 Solutions ya Terima kasih, Om Sudah, Mbak Petty, udah berapa banyak yang hadir? Nggak tahu, pokoknya banyak banget Aku bingung Pokoknya banyak banget ya Banyak banget, banyak banget Yang lainnya juga ada deh Iya, benar Ini lagi berdatang nih Kita lihat ke dalam Di sini ya, Om Nah, ini dari Nah, udah pasti Nih, masku Halo, terima kasih banyak Sudah datang Parkir dulu ya Nah, ini nih Mobil-mobilnya ganteng Ini mobilnya ngetel ya Ngetel banget kamu ya Halo, apa khabar mas Baik, masku Astaga Ngetel banget ini mobil nih Ini ngetel rame-ramein ya Iya Astaga Mas, thank you ya, udah datang ya Thank you juga udangannya Yoi Kasih Tuh Audi nih, ganteng Nah, masih banyak lagi guys Yang mau datang Ini bener-bener yang kami develop Tim desainer kami develop di Indonesia Nah, seperti itu Kayak main series Burung-burung series Senex series Jadi, ini Bener-bener Brand Sorry Bener-bener model Atau desain yang Kami develop Ya, mungkin Terinspirasi dari Brand-brand lain Yang sudah menunya Tapi, kami tidak 100% Meniru Tapi, kita hanya terinspirasi Dan, kita akhirnya Mendesain sendiri Dan Ternyata Dalam perjalanan Mendesain ini Ya, tentunya Ada suka dan duka Awal-awalnya Penuh dengan duka Tapi, akhir-akhir ini Penuh dengan duka Karena Ternyata Dalam perjalanan Mendesain-desain film ini Kami bisa menemukan Desainer-desainer Indonesia Yang Berbangkat Jadi, kami Sebagai brand HSR Wheel Bangga Bisa memberi Kesempatan Orang-orang Indonesia Anak-anak Indonesia Terutama Yang bergerak Di bidang Desain Mereka Kita kasih kesempatan Untuk bisa Mendesain Model Dan Kami produksi Secara Mesh Jadi, kalau HSR Wheel Itu lebih ke Pasar yang Biasa Nah, HSR Kami Tahun 2020 Kami mengincar Pasar H&M dengan Mengadakan Dengan Membuat Satu Brand lagi Mirip-mirip Brandnya Namanya tetap HSR Cuma bedanya adalah Kalau yang tadi HSR Wheel Sekarang HSR Force Jadi, kita lebih aranya Ke custom Jadi, custom design Bisa custom Spesifikasi Bisa juga custom Konstruksi Jadi, konstruksi itu Kayak monoblock Two-piece Dan three-piece Nanti mungkin Kalau kurang jelas Bisa bertanya ke kita Atau Bisa lihat di Sosial medianya kita Nah, untuk HSR Force ini Puji Tuhan Kami Beberapa tahun ini Sudah ada juga Orang-orang luar negeri Yang cukup percaya Sama kita Nah, itu kita ditulis Jadi, kita sudah ada jual Ke Amerika Ke Jepang Filipina Taiwan Dan juga Dubai Seperti itu Tempatnya buat teman-teman Yang sudah datang Jadi, ini proyek SR500 Ya, sudah Itu sendelah kiri Tahun 2002 2021 2022 Terusnya 2021 Habis itu sudah kejuara Dan terdekat kita Jadi, untuk proyek mobil ini Sudah ganti Yang pertama Pake Calah HRMH Yang terlaki ini Sudah saya design sendiri Tapi, karena Banyak kendala Dalam air Yang akhirnya Gak pernah Kita gak usahin Gak pernah build Mobil ini Dengan Body confession Ke SL Black Series Akhirnya Pakai adapter lagi Jadi Setelah jadi Yang kuning Akhirnya saya sudah Gak pakai adapter lagi Teman dengan offset Dengan offset yang agak ekstrim Jadi Boleh ya Saya ngomongin speknya Sebentar ya Mas Entra ya Yang depan Lebarnya 11 Offsetnya minus 46 Dan yang belakang Lebarnya 12,5 Offsetnya minus 80 Dan kebetulan Tahun 2021 Itu Untuk labor 12,5 Bannya Kurang dapet Akhirnya Kita request ke akselera Dapetlah Ban 26,5,3 Jadi ini semua Local pride Hampir semua Tiga mobil itu Dari SL Seri 7 Dan Porsche Itu local pride Semua Jadi akselera Habisnya HSR Penalpotnya juga Pak Koyak nih Yang sebelumnya SL dan seri 7 Itu pakai tech pro Itu juga produk lokal Juga Nah untuk yang Porsche Ini dia full system Sementara seri 7 Dan SL itu Dia headernya Belum diganti Bagus gak produknya Berani gak Kalau kita bikinin video Velg ini Kita banting Dari lantai atas Ke bawah Pertama Jawabannya Lu gila lu Ini kan barang dagangan gue Masa lu lempar-lempar Kurang lebih Kayak gitu ya Pak Endra ya Back in the days Kayak gitu Dan pada akhirnya Ya kita berani kok Karena produknya juga bagus Bagus gak sih Velg ISR Beberapa kali tuh Banyak banget Yang nanyain sampai akhirnya Saya bikin video ini Walaupun Awalnya Dimarahi dulu Gitu Tapi Ya ini untuk Menjawab pertanyaan dari Temen-temen di luar kota Supaya bisa melihat juga Gitu Ya memang velgnya Gak bakal kita pakai Banting-banting Tapi kalau misalnya kita Pukul pakai palu Kita banting Dan ternyata Gak pecah Ya berarti kan memang Kualitasnya bagus Gitu Nah di tahun 2023 Punya tantangan baru Harus bikin velg Yang Gak terlalu besar Kita bikin velg Yang 17 Lahirlah Raya S5 Dengan desain yang seperti ini Challenging nih Karena kita harus Masukin mobil ini Eh harus masukin velg ini Ke Mobil BRZ Yang sebenarnya Dimana kalau misalnya kita bilang BRZ standar E18 Kita don't spike B17 Karena Mobil yang akan kita Bangun itu BRZ akan kita pakai Buat kompetisi drifting Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buat kehadiran Rekan-rekan Media Teman-teman dari komunitas Semua disini Dan Terima kasih Pak Hendra Dan HSR Ini kalau gak salah Tahun ketiga Kita bekerjasama Ini tahun kedua Saya sebagai brand ambasador Dan Menurut saya Velg itu Posisinya cukup unik Di mobil Dia itu Karya Teknik Yang juga Karya seni Jadi Percuma velg Kalau misalnya Secara teknis Dia bagus Tapi Modelnya gak bagus Begitu juga Sebaliknya Nah pada saat Pertama kali Waktu itu Kita bicara Dengan HSR Saya itu Belum lama Mengenal HSR Saya tahu HSR itu dipakai sama Akbar Rais Dan ketika Kita mau bekerjasama Apalagi sebagai brand ambasador Itu ada tanggung jawab yang saya pikul Apakah Brand yang saya wakili ini Memang brand yang layak untuk direkomendasikan Dan setelah mengenal lebih jauh Terus melihat Percobaan tes kekuatan Kemudian Kemudian melihat R&D nya dari HSR Baru disitu saya lihat bahwa Ini bukan Pabrikan velg biasa Bukan penjual velg Tapi pencipta velg Selainnya Ini yang pertama Kalau gak salah Saya coba velg HSR itu Di tahun 2020 itu Untuk Expander Nah ini kita pakai 18 inci Pada saat itu Dan Sebenarnya pada saat itu Saya cuma mikirin modelnya aja Pokoknya modelnya gagah Buat Expander Saya gak mikirin lagi kekuatannya Karena kekuatannya Saya sudah melihat Percobaannya Aldirais Waktu itu Yang Dihancurkan Palang itu Dipotong satu-satu Sampai benar-benar Tinggal dua palang Itu velgnya masih tahan Jadi saya pikir Ketika kita sudah tidak ragu Dengan Kekuatan dari sebuah velg Hal berikutnya Tinggal apakah modelnya Sesuai dengan selera kita Atau gak Nah ini Velg yang pertama kali Saya pasang di expander Sampai sekarang Alhamdulillah Expandernya masih ada Dan Alhamdulillah Kena lubang itu Udah sering Dan Alhamdulillah juga Masih utuh Tidak Ini sama sekali Tidak Rusak sama sekali velgnya Cuman Driver saya aja Baretin Karena dia Gak ngeliat Jadi dia kena Trotoar ya Tapi Tidak peang sama sekali Tapi Saya bukan seniman Jadi saya gak bisa Mendesign Kelak seperti Mas Harun Next Dan di 2021 Kita Mau merancang Velg untuk Miata Kebetulan Miata yang saya Punya ini Cuman satu unit Yang dimasukkan Model itu Yang model Saya bilang ke HSR Bisa gak Bikin velg yang Cuman Satu-satunya juga Dan Saya kaget Ternyata mereka bisa Ternyata mereka bisa Bikin velg yang Tidak ada sebelumnya Di rancang Di rancang dan Dibuat Yaudah mas Mana rancangannya Loh harus saya yang Rancang ya Saya bilang gitu Saya gak Gak punya jiwa seni Untuk merancang Akhirnya kita Dapatlah ide Sebelumnya juga Ada di jalanin Sama mas Akbarais Itu membuat Competition Desain competition Dan kita gak Nyangka Ternyata Seribu Desain Lebih yang Masuk Untuk Masda Nyata ini Dan Akhirnya Setelah melewati Penjurian Penjurian Yang sangat Sulit Akhirnya Model velg Yang dibuat Oleh anak muda Bernama Rian Kivari Inilah yang Terpilih Untuk menjadi Velg Yang dipasangkan Di Nyata Nah ini Velg ini Bisa dilihat Di Masda Nyata saya Sampai sekarang Masih terpasang Alhamdulillah Belombaret Sering kena lobang Alhamdulillah Tidak ada apa yang Sama sekali Karena saya penasaran Dengan Percobaan Yang dilakukan Oleh Aldirais Waktu itu Dengan calc yang lain Dengan mobil yang lain Saya bilang Sekarang saya udah Jadi beran ambasador Saya harus lebih yakin lagi Kekuatan Benar apa gak sih kuat Oke Kita potong lagi Tapi jangan pakai Mobil saya Saya bilang Saya pakai mobilnya Aldi itu Lensak itu baru Walaupun itu Mobil bukas itu Baru dibeli Sama Aldi Waktu itu Kita coba Apakah Benar-benar kuat Jadi ada Velg 5 palang HSR Potong Satu Satu Dan kita Jalanin Kita masukin ke lobang Sampai akhirnya Menyerah pada saat Tinggal satu Palang Baru dia Pecah Dan ternyata Setelah velgnya pecah Kena sparkboardnya juga Jadi mobilnya rusak Waktu itu Ada kan Lomba desain lagi Dan ini juga Hampir sekitar Seribu Desain yang masuk Dan berbeda dengan Miata Akhirnya untuk Yang di hari-hari sini Kita pilih Motif yang memang Berbau-bau Rai Karena mobil itu DNA nya dari WRC Akhirnya terpilihlah HSR FE02 ini Dan pemenangnya Juga bukan hanya Diapresiasi dengan Hadiah uang Tapi juga kita ajak Untuk track Taxiride Taxiride Di sirkuit Ancol Nah ini velgnya Yang istimewa juga Dia finishingnya Dengan carbon fiber Jadi matching sekali Dengan Mobilnya Karena mobil itu Kebetulan atapnya Juga sudah Serat carbon Kemudian Velgnya juga kita pakai Finishingnya serat carbon Dan Kaget juga gitu Fabric Ini pertama kalinya ya HSR bikin finishingnya Serat carbon ya Pak Hendrik Pertama dan Satu-satunya Luar biasa Jadi ini Velg satu-satunya HSR yang Finishingnya serat carbon Dan HSR FE02 ini Juga dibikin Versi castingnya Tapi Dengan warna bervariasi Tapi tidak ada yang Warna carbon Seperti ini Nah Di 2023 Ini akan ada Satu project yang Ini lebih Levelnya lebih tinggi Ini adalah Akan menjadi Velg Paling Lama Dan paling sulit Yang dibuat oleh HSR Bukan cuman Sekedar Karya seni Tapi juga Sisi teknisnya Dipikirkan Jadi kita mau Buat velg yang Aerodinamis Dan aerodinamis itu kan Kalau velg ke kanan Dan ke kiri Itu kan harus mirror Dia Kalau enggak kan Efek aerodinamikanya Akan terbalik Karena putarannya Akan terbalik Jadi ini velg Dua Sama Dan dua Berbeda Jadi Dia Velg di kanan Dan di kiri itu Akan memiliki profile Aerodinamika Yang sama Dengan desain yang Mirror Antara kiri Dan kanan Ini belum produk Finishnya Ini baru Produk mentahnya Nanti finishingnya Akan ada Warnanya juga Di situ Akan ada Nuansa warnanya Dan saya Tidak sabar Untuk menunggu Velg ini Jadi karena Udah dari tahun lalu Ya Pak Hendra Udah dari tahun lalu Pertengah tahun lalu Malah sampai sekarang Velgnya belum selesai Dan nanti pada saat selesai Ini akan jadi Satu-satunya Dan kemungkinan besar Juga Tidak diproduksi Makanya kita beri nama FAEV Concept Jadi ini benar-benar Luar biasa Komitmennya HSR itu Untuk R&D Dan Mencoba Hal-hal baru Yang belum pernah Dicoba sebelumnya Anyway Terima kasih Pak Hendra Buat kepercayaannya Saya selalu bangga Menjadi brand ambassador Dari brand Indonesia Dan harapannya HSR juga bisa Mendunia Bukan hanya di Indonesia Tapi juga di luar negeri Dan buat perkanakan semua Terima kasih atas Kehadirannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini adalah Mobil project Dari HSR HSR Wheel Yang pertama Itu kita bangun Pada awal 2020 Jadi Jadi waktu itu Adalah pemikiran kita Velg itu Merupakan bagian Dari modifikasi Sebuah mobil Dari situ Berangkatlah Ini Kok mobil Udah ganteng nih Udah cakep Udah bagus Terus Masa dipakainya Cuman di Jakarta Doang Sedangkan HSR Wheel Itu memiliki Official Store Yang kurang lebih Ada 110 Sekarang Berapa 120 ya Di seluruh Indonesia Dari Sumatera Kalimantan Sulawesi Jawa Bali Dari situ Akhirnya kita berpikiran Untuk Mobil ini Yang Hanya sekedar Marta Brio Tapi bisa gak sih Yang sudah dimodifikasi Yang sudah dirubah Semuanya Termasuk kita juga Sudah menggunakan Pertama kali Kita pakai Bitbreaket Dari HSR Wheel Itu salah satu Bisa dibilang Trail error nya Di mobil ini juga Terus Velg nya kita pakai HSR itu Sudah beberapa seri Sudah ada Kalau gak salah Sudah ada sekitar 5 velg Yang saya pakai Di mobil ini Nah intinya kita cobain Pertama kali itu Gak berani sampai ke Sumatera Karena kalau Sumatera itu Katanya jalannya jelek Ya banyak lubang Segala macam Oke akhirnya Untuk pertama kali Kita coba jalan ke Arah Ke Bali Timbulah Keresahan di Tahun 2021 Kalau gak salah Ini teman-teman Yang di Sumatera itu Banyak yang Complain Wah Velg saya Pecah Velgnya emang Apa pak Ini velgnya HSR pecah Saya cari tau dong Boleh gak pak Kirimin velgnya Invoice nya yang mana Dia bilang Wah saya gak punya Invoice Kok gak ada invoice pak Emang belinya di toko mana Wah saya beli di toko Ban apa Gitu kan Dia bilang Waduh pak Itu bukan toko Official for HSR Karena official for HSR Pasti setiap pembelian itu Kita ada yang namanya Invoice Gitu kan Nah dari Kegelisahan itu Akhirnya dapat ide Yaudah deh Gimana kalau Kita coba Bawa si Brio ini Kita coba Bawa sampai ke Aceh Kita kelilingin kota-kota Di Sumatera Yang dimana Jalannya Yang pertama Itu serem banget Yang kedua Itu banyak banget Lobangnya Yang ketiga Tanjakan belum selesai Udah tikungan Tingungan belum selesai Udah turunan Nah itu jadi Skill dari drivernya Juga perlu di uji Juga tuh disitu Hujur aja Itu pertama kalinya Saya bawa mobil Ke Aceh ini Ini bener-bener Makan waktu Waktu itu kita hampir 35 hari Itu keliling dari Kota Lampung Kota Palembang Jambi Bengkulu Padang Bekan Baru Medan Sampai akhirnya Di kota Aceh Sampai akhirnya Berhasil nyebrak Ke Pulau Sabang Dan nyampe Di kilometer nol Alhamdulillah Road trip kita Jakarta Aceh Itu bener-bener Gak ada Jangankan peang Jadi saya selalu Coba checkpoint Dari kota ke kota Itu pasti kita Balancing velgnya Dan velgnya masih nol Dan velgnya masih balance Dan tidak ada Guncangan-guncangan Yang bisa menyebabkan Velgnya jadi Goyang Jadi apa Kepanjangan dari Heiser itu Jadi sebenernya Heiser itu Gak ada kepanjangan Itu cuman Waktu kita lagi Mau bikin brand Apa sih bagusnya Terus bikin-bikin Akhirnya kita Apa namanya Memilih Heiser Seperti itu Itu jawaban bohong Si Yang casting itu Dipakai buat balas Dan pernah ditabrak Atau juga Majority Yang pakai Heiser Force ini Saat ini Terutama di Industri kita Di drifting Itu baru saya sendiri Jadi yang lain itu Semuanya Beli yang versi casting Dan kita pakai pun juga Di sekolah Saya punya sekolah drifting Kita semuanya pakai Yang versi castingnya Karena kita pakai ring yang kecil Jadi pernah Beberapa kali Kita tabrakan Senggolan Segala macemnya Tapi Jujur Ini pakai sumpah Ini sumpah Demi apapun Belum pernah ada yang pecah Sampai saat ini Walaupun pakai versi casting Beberapa kali Nabrak tembok Beberapa kali Nabrak mobil juga Kalau diktikan Tabrak-tabrakan Tapi Sampai saat ini Kita masih belum ada problem Sampai Sampai pecah Ternyata ada dua set velak Dan untuk media Dan untuk rekan komunitas Wah keren Boleh tepuk tangan Boleh siapa yang ingin mengambil Mas Mitra Boleh Bismillah Acak-acak aja Dipilih Boleh dibuka langsung Siapa yang dapat dari media ya Tribun News Fahidul Arifin Oke siapa Gimana orangnya Pulang 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 Angus 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 Gak ada orangnya Ototrend.com Boni Darwin Saputra Ada apa Ada Maju ke depan Maju ke depan Ayo siapa Nama orangnya Nama orangnya Fatur Aulia dari Bekasi Auto Family Ada orangnya Bekasi Auto Family Halo Angus Oke Diubang-ubang saya lagi ya Diambil satu lagi ya Namanya Bobby Namanya Bobby Ada yang namanya Bobby gak Bobby gak Bobby gak gimana dari Xbox Iya bener Selamat untuk kombo Bobby dari Xbox Dan terima kasih mas akbar Sekarang siapa yang rak Pingin ditambah lagi gak Hah Peleknya udah tambah lagi Gak tadi Mau gak Mau lagi Satu aja ya Berarti cuma Tiga piece Satu lagi dari sendiri Oh jangan Satu set aja Satu set ya Satu set Ini foto dulu sebentar Foto Namanya R. Kurniawan Dari X Low R. Kurniawan dari X Low Gak ada orangnya Satu Dua Tiga Gak ada Angus Angus Padahal komunitasnya ada Ya kan Orangnya gak ada Gak Angus Nah Ayo diam-diam Sabar Bentar Bentar Dari TRCI TRCI ada Mas Andika Oke Mas Andika Oke Ada Boleh maju ke depan Sultan pamit Tendu diri Kita berikan tepuk tangan Kepada semua yang telah terlibat Pada acara Sore hari ini Sekian terima kasih Ingat velg Ingat ISR Nah Acaranya sudah selesai Kita sudah Jadi MC nih ya Tadi udah dapet Tiga set velg Yang dibagikan oleh Media 1 Abis itu ke komunitas Ada dua set velg Dan ini Abang Thank you ISR Sukses bro Tadi cepet jawab gak sih? Tidak sih Bisik-bisikin aja Eh udah kirain ngejawab Pertanyaan dari truter Ini bener ya Cakep Thank you Thank you bang Nah Om Iya siap Om Tadi om dapet voucher ya? Iya dapet voucher Eh enggak dapet voucher Dapet gantungan kunci Dapet gantungan kunci Ini gantungan kuncinya nih Tua mana? Thank you ISR Yo Terima kasih banyak Ini tangsinya Terima kasih banyak om Ini yang dapet velg Gimana? Nih Nah Ini yang dapet velg Gimana om? Perasaannya gimana? Om dapet velg Alhamdulillah senang dapet Jadinya punya 2 pelet HSR Punya 2 pelet HSR? Iya Yang sekarang kan Rush udah pake HSR Yang ring 20 Hari ini dapet lagi kejaki Ring 18 Saya pilihnya ring 18 Nanti bunga Sultan saya bakal liput ya? Siap Boleh kita review ya? Siap Siap Thank you Makasih banyak Nyo Terima kasih banyak om Nah itu tuh Kalian dapet Wah Gila Nah ini lagi ada wancara-wancara media Ada mas Akbar Ada mas Arun Nah ini ada mas Abi Mas Waduh Sehat gak? Sehat alhamdulillah Nah tuh Ada pahandang lagi wancara-wancara Sama media nih Wah Kita berterima kasih banyak Atau teman-teman sekalian Dan gue pengen ngasih liat ke bawah Gimana kondisi Mobil parkir di bawah Oke Eh om Om dapet apa tadi? Gak dapet apa-apa Serius? Serius Semangat Asik Thank you Oke guys Gimana acara kali ini kalian liat? Tadi ada yang dapet velg itu Tiga orang Dari komunitasnya dua Dari Medianya satu Dan disini Lagi ada Dipajang-pajang Mobil Ada yang konten juga boleh Disini dari anak-anak diversity Ini ada Ruby dan anak versi Wah ini komunitas Boleh konten disini Ya Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Bisa subscribe Dan juga men Untuk di depan aja subscribe Gue cinta panggung diri Ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Set Sessy Sessy Terima kasih Terima kasih.